Tuhan izinkan ya jika Tuhan kehendaki. Oke baik saudara di bulan November ini gereja pusat kita dari Petani Church Singapura GBI City Tower Jakarta gereja di bawah pengembalan Bapak Pendeta Johan Handoyo kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kehidupan yang melayani. Katakan kehidupan yang melayani, kehidupan yang melayani. Nah hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Unworthy Servant atau hamba yang tidak berguna atau yang tidak layak. Nah saudara mari kita buka Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10 saudara ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lukas pasal 17 ayat 10. Mari kita baca bersama 2-3. Demikian juga lah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. We are unworthy servants. Ya itulah judul hari ini, unworthy servants. We have only done our duty. Nah saudara yang dikasih Tuhan ada satu prinsip ya yang penting dalam relasi. Yaitu persepsi mempengaruhi relasi dan perilaku. Saya ulangi, persepsi itu mempengaruhi relasi dan perilaku. Apa itu persepsi? Persepsi adalah cara kita memandang diri kita. Cara kita melihat diri kita, itu persepsi. Cara kita memandang orang lain, cara kita melihat orang lain, itu persepsi. Jadi cara kita memandang diri kita, dan cara kita memandang orang lain, itu mempengaruhi perilaku dan relasi kita dengan orang tersebut. Saya kasih contoh. Kalau saudara memandang orang lain lebih rendah dari saudara, di bawah saudara, atau kurang dari saudara, maka saudara akan bersikap seenaknya dengan orang itu. Saudara akan gampangin orang itu. Saudara gak peduli dengan perasaan dia, gak peduli. Bahkan saudara berani bersikap kurang ajar terhadap orang itu. Kenapa? Karena persepsi saudara, saudara melihat orang itu di bawah saudara, lebih rendah dari saudara, atau kurang dari saudara. Kurang pintar, kurang kaya, kurang terkenal, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau saudara memandang orang lain itu lebih tinggi dari saudara, atau berada di atas saudara, mungkin karena umurnya lebih banyak, seperti para pemimpin, orang tua, dan lain sebagainya, maka kita sikapnya itu akan lebih sopan. Kita akan lebih sopan, bicaranya lebih formal. Nah di Korea bagus ya, ada hirarki itu ya. Dan kita akan lebih respect, kita akan lebih menghargai dan menghormati orang tersebut. Intinya, persepsi mempengaruhi cara kita berinteraksi, cara kita berperilaku dan berelasi dengan orang termasuk dengan Tuhan. Termasuk dengan Tuhan, saudara. Nah hari ini kita mau belajar dua prinsip kebenaran yang mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana sikap yang tepat dalam berelasi dan berinteraksi dengan Tuhan Sang Pencipta. Oke siapkan catatan saudara, karena ini kebenaran penting saudara, supaya kita memiliki penilaian yang benar dan tepat mengenai diri kita. Khususnya di hadapan Tuhan. Hari ini saya lebih menekankan di hadapan Tuhan. Nah saudara yang pertama, siapa kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang akan menentukan bagaimana kita berelasi dan berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus kasih alarm istilahnya. Saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang tebusan Kristus, kita adalah hamba. Katakan hamba. Dikatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. We are unworthy servants. Nah saudara, kata tidak berguna, unworthy, itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata akeiroi. Akeiroi, itu artinya undeserving of praise or a reward. Jadi tidak berguna di sini artinya kita gak layak, kita gak pantas untuk menerima puji-pujian dan juga penghargaan. Nah saudara, kalimat yang diucapkan Yesus ini, hamba yang tidak berguna, ini merupakan alarm. Ini merupakan pengingat kepada saudara dan saya, supaya kita senantiasa menjaga hati. Katakan menjaga hati. Supaya kita senantiasa menjaga hati kita dari bahaya kesombongan. Karena Allah menentang orang yang congkak. God oppose the proud. Tuhan melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Tetapi mengasihani ke orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberi kemampuan, 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 kemampuan. Nah saudara dikasih Tuhan, ini penting makanya Tuhan Yesus kasih alarm gitu istilah saya. Tuhan Yesus kasih pengingat. Karena begini saudara, tidak sedikit orang-orang yang berani menurunkan Tuhan menjadi setara dengan mereka. Atau bahkan mereka berani menurunkan Tuhan lebih rendah atau di bawah mereka. Mereka menaikkan diri mereka terlalu tinggi dari yang seharusnya. Bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang yang berani seenaknya dengan Tuhan. Gampangin Tuhan, bahasa Jawanya gampang ke ya. Gampangin Tuhan. Bahkan mereka berani kurang ajar sama Tuhan. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Amin. Tapi tidak sedikit orang-orang yang berani marah-marah sama Tuhan. Yang berani mengancam Tuhan. Yang berani menggugat Tuhan. Ketika Tuhan tidak nurut dan tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Semua manusia punya keinginan. Tapi ada orang-orang yang merasa dirinya sangat signifikan. Bahkan over signifikan. Merasa dirinya adalah very important person di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan harus selalu nurut. Tuhan harus selalu mengikuti. Apa yang dia minta. Apa yang dia inginkan. Kalau enggak ngambek. Kalau enggak marah. Mengancam. Menggugat Tuhan. Dan lain sebagainya. Ada orang-orang seperti itu. Mereka menuntut dan mengharuskan Tuhan untuk menuruti dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Kenapa bisa begitu? Persepsi. Karena mereka turunkan Tuhan itu setara atau di bawah mereka. Kalau di bawah kan berarti harus ngikutin. Yang di atas. Ada orang-orang yang menaikkan diri mereka terlalu tinggi dari yang seharusnya. Bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Nah saya mau cerita. Dalam mitologi Yunani itu ada kisah dari seorang yang bernama Narsisus. Udah tau belum cerita ini? Narsisus. Ada yang tau cerita ini? Nah konon. Ini kan cuma mitologi ya. Enggak beneran. Konon Narsisus ini cowok ganteng sedunia. Ganteng banget saudara. Jadi tuh yang namanya wanita. Itu jatuh cinta sama dia. Bahkan menurut mitologi ini. Yang jatuh cinta sama Narsisus bukan hanya orang-orang bumi saudara. Tapi dewa-dewi kayangan juga jatuh cinta sama Narsisus. Saking gantengnya saudara. Saking gantengnya. Nah suatu kali Narsisus ini lagi jalan-jalan ke hutan. Tau gak ceritanya? Lalu dia lihat di hutan itu ada apa? Ada sungai. Yang airnya jernih banget. Lalu apa yang dilakukan oleh Narsisus ini? Dia mendekati air sungai itu dan dia lihat ada sosok yang memikat hatinya saudara. Ketika dia melihat di sungai itu dia lihat ada sosok yang membuat dia itu jatuh cinta. Yang tidak lain itu sebenarnya adalah bayangan diri dia sendiri. Wah dia cinta banget sama sosok itu. Cinta setengah mati. Sampai apa dia gak mau pulang. Dia tinggal di pinggir sungai itu saudara. Tiap hari dari pagi, siang, sore, malam. Lihatin terus wajah orang yang ada di, wajah sosok yang ada di air sungai yang jernih itu. Dia gak mau makan. Wih. Dia gak mau minum. Dan akhirnya dia mati. Karena saking cintanya. Sama wajah yang ada di sungai itu yang tidak lain adalah bayangan dari dirinya sendiri. Nah saudara yang dikasih Tuhan ini cuma cerita gak beneran ya. Tapi nama narsisus ini akhirnya dipakai oleh orang menjadi sebuah istilah. Betul? Menjadi sebuah istilah untuk menunjukkan orang-orang yang memandang dirinya terlalu tinggi dari yang seharusnya. Istilah yang dipakai apa saudara? Narsis loh. Atau narsisme gitu ya. Itu istilah yang dipakai. Itu ada ceritanya saudara. Ceritanya seperti itu. Nah memang gini, gini. Memang harus diakui, kita harus mengakui bahwa sejak dunia jatuh dalam dosa, broken word ini saudara. Memang dunia itu memotivasi kita, dunia itu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang narsis. Iya. Betul. Jadi dunia itu memotivasi dan mendorong kita semua manusia menjadi orang-orang yang narsis. Yang berpusat kepada diri sendiri. Yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Enggak peduli dengan kepentingan orang lain, all that matter is me. Itu adalah belief system narsis saudara. Dan kata nenek saya, cilakanya belief system narsis ini pun kita lakukan ketika kita berelasi dengan Tuhan. Ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, kita pun mempraktekan belief system ini saudara. Sadar tidak sadar ya. Sadar tidak sadar. Itu sebabnya Tuhan Yesus kasih alarm gitu istilahnya. Karena murid-murid Yesus pun, karena hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus tahu bahwa murid-murid Yesus pun tidak kebal terhadap belief system ini. Self-centered. Berpusat kepada diri sendiri. Itu sebabnya tadi Tuhan Yesus dari Lukas 17 ayat 1 sampai 10. Sebenarnya nanti sudah bisa baca ayat 1 sampai 10. Itu Tuhan Yesus di ayat 10 menekankan sekali bahwa kita ini siapa? Kita ini adalah hamba. Nah saudara kata hamba yang digunakan dalam bahasa Yunani, kata hamba itu menggunakan kata duloy. Duloy itu adalah bentuk jamak dari kata dulos. Kita kayaknya familiar ya dengan istilah dulos. Nah dulos itu apa saudara artinya? Dulos itu artinya someone who belongs to another, a bond slave without any ownership rights of their own. You are not your own. Seseorang yang menjadi milik dari tuannya, majikannya gitu. Seorang budak, jadi hamba itu budak yang terikat. Tidak punya kepemilikan hidup, karena hidupnya sepenuhnya adalah milik majikannya, milik tuannya. Dan konsep perbudakan Romawi pada waktu itu, kita harus lihat konteksnya itu budaya Romawi. Waktu itu ketika Yesus sedang berbicara ini saudara, itu memang konsep perbudakan Romawi menyatakan hal tersebut. Kalau seseorang menjadi budak maka dia tidak punya hak untuk hidup. Keras sih. Beda dengan sekarang. Pembantu-pembantu bisa nuntut ya. Nuntut hak ya. Tidak, di zaman itu yang namanya budak gak punya hak untuk hidup. Mereka bisa diperjual belikan, bahkan mereka bisa dibunuh oleh tuannya dan itu legal. Karena budak. Bahkan kalau budaknya punya istri, punya anak itu bukan milik budak itu. Istri dan anaknya milik tuannya. Jadi terserah tuannya mau memperlakukan apa saja terhadap hata benda, istri, anak, keluarga. Karena budak itu gak punya hak untuk memiliki seluruh hidupnya adalah milik majikannya. Milik the master. Milik tuannya saudara. Itu konsep duloy atau dulos. Dan kata itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika memberikan identitas, mengingatkan kepada murid-muridnya. Saudara semua adalah murid Yesus. Amen. Bahwa kita semua adalah hamba, bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tau lagu itu? Tapi Yesus di dalamku. Satu Korintus 6 ayat 19 berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Dan you are not your own. Saudara bukan milikmu lagi, tetapi saudara adalah milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Wow, ini konsekuensi saudara. Ketika saudara menerima penebusan Yesus, saudara bukan milik saudara lagi. Tadinya kita milik dosa, tadinya kita menghamba terhadap dosa. Tapi Yesus menebus kita dari pasar perbudakan dosa, membeli kita dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Gimana lagunya? Dengan darah yang mahal. Betul? Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 itu lagu itu ya. Kita dibeli dengan darah yang mahal dan harganya telah lunas. Jadi, itu dia konsekuensinya. Ketika saudara percaya penebusan Yesus, maka saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Amen. Dan inilah nilai hidup kita. Kalau ini paradigma yang gak diajarkan oleh dunia. Ya, ini paradoks. Ini paradigma ini gak diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan orang yang bernilai itu adalah orang yang kaya, berprestasi, ya kan. Barang-barangnya bermerek, branded, ya itu dia. Pencapaian, achievement, dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, kita ini hamba yang tidak berguna. Artinya apa? Tanpa Tuhan kita gak punya nilai. Di luar Tuhan kita gak punya nilai. Nilai itu diberikan oleh Tuhan, bukan hasil perjuangan kita. Nah ini paradoks nih sama dunia. Ini berbenturan paradigma nih. Berbenturan belief system. Tapi saya harus sampaikan ini, karena ini yang diajarkan oleh Alkitab. Tanpa Tuhan kita gak bernilai. Mau saudara kaya, saudara hebat, saudara pinter, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, saudara gak bernilai. Yang membuat kita bernilai dan berharga, itu karena kita miliknya Tuhan. Katakan amin. Ada sebuah quotes yang bagus, saudara. Ini paradigma Alkitab, saudara. Ini paradigma Alkitab. Tapi saudara harus mengalami pembaharuan paradigma. Harus. Karena kita muridnya. Harus mengikuti prinsip kebenaran. The worthiness of man is given, not achieved. Dunia mengajarkan achievement, betul? Kamu harus achieve, kamu harus mendapatkan itu. Popularitas, kekayaan, prestasi. Supaya kamu berharga. Jadi kita nih berharga karena perjuangan, karena upaya, karena pencapaian. Tapi firman Tuhan mengajarkan, no, 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 no. Kamu berharga karena diberikan oleh Tuhan. Bahasa ekonominya itu nilai intrinsik. Bukan nilai ekstrinsik, nilai intrinsik. Jadi itu diberikan, itu anugerah. Jadi keberhargaan kita itu karena kita milik Tuhan. Karena kita adalah hambanya Tuhan, saudara. Itu sebabnya pelayanan itu bukan sebuah beban. Kalau kita bicara pelayanan, pelayanan itu sebuah kehormatan. Karena yang kita layani majikan kita, itu penguasa alam semesta. Penguasa jagad raya, saudara. Itu majikan saudara, itu majikan saya. Saudara gak melayani pendeta Deddy Santoso atau melayani gereja BIC Korea, no. Kita ini semua sedang berhadapan dengan sang penguasa alam semesta. Itu sebabnya kalau sudah diberi kesempatan untuk melayani, dalam konteks gereja ini sudah melayani, itu saudara sedang melayani penguasa tunggal alam semesta, sang pencipta langit bumi. Itu sebabnya pelayanan adalah sebuah kehormatan. Bukan beban. Amin, saudara. Karena hidup kini adalah anugerah Tuhan. Saya mau nyanyi. Ini lagu lama, saudara. Atau gak usah nyanyi lah. Tahu gak lagu ini? Bukan karena kebaikanku. Bukan karena fasilidahku. Bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya. Ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku. Bukan karena baik rupaku. Bukan karena kelebihan ku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Terus gimana? Bila engkau dapat itu anugerahnya. Bila engkau bisa semua daripadanya. Aduh, ketinggian. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Amin, saudara. Kalau saudara sudah mulai merasa diri saudara sangat signifikan. Nyanyi lagu itu. Bukan karena kebaik. Saudara sudah merasa saudara sangat amat penting. Saudara sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Nyanyi lagu itu. Semua karena anugerahnya. We are unworthy. Sampai kapanpun kita gak pernah layak. Bahkan kita bisa ke sorga bukan karena kita bisa. Itu pun pengorbanan Yesus buat kita. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan. Yang kedua. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah pelayan. Hamba yang melayani. Tadi dikatakan oleh Yesus. We have only done our duty. Setiap kali saudara melakukan pelayanan. Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan itu pelayanan ya. Pelayanan itu apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan itu pelayanan. Jadi sebenarnya gak dibatasi dengan gereja. Saudara bisa melayani di kampus, di tempat saudara studi. Saudara bisa melayani di kantor, di pabrik, di tempat kerja. Dimana saudara berada setiap hari ketika hatimu untuk Tuhan. That's ministry. Itu adalah pelayanan. Dan ketika saudara sudah selesai melakukan itu, katakan kami hanyalah melakukan apa yang harus kami lakukan. We are unworthy servant. We have only done our duty. Sehingga gak perlu gila hormat. Kita gak perlu pengakuan orang untuk membuat kita berharga. Gak perlu tepuk tangan orang untuk membuat kita berharga. Ada orang yang mudah sekali tersinggung ya. Bukan di tempat ini. Mudah sekali tersinggung ketika gak diucapin terima kasih. Karena lupa sebenarnya. Ada kemungkinan gak sih lupa? Atau karena namanya gak disebut. Itu bisa jadi masalah loh saudara. Nama gak disebut, gak diucapin terima kasih. Itu bisa buat gereja pecah saudara. Bukan di sini, bukan di sini. Bukan di sini, haleluya. Tapi ini fakta. Kadang pendeta itu juga mungkin kebanyakan minum panadol. Sehingga pendeta lupa nyebut nama. Padahal saudara mungkin sudah banting tulang. Tulang saudara sudah banting kemana-mana untuk mensukseskan acara pasca, acara natal, acara ulang tahun gereja atau whatever lah ya. Saudara sudah habis-habisan sih ya. Saudara sudah habis-habisan. Eh lupa dibilang terima kasih sama pendetanya. Itu bukan karena pendetanya sengaja. Dia lagi banyak makan panadol mungkin habis vaksin. Efek samping. Jadi mungkin bukan panadol. Tapi apa? Terenol ya. Kemarin istri saya minum vaksin kedua, pusing banget minum itu langsung sembuh. Oh ini jadi kayak iklan. Oke. Oke. Maksud saya adalah kalau saudara melakukan segala sesuatu, apapun yang saudara lakukan, saudara harus selalu alarm ya. Alarm ya. Pasang alarm di hatimu. Jaga hatimu. Supaya saudara sadar bahwa pelayanan itu adalah sebuah duty. Sesuatu yang memang sudah selayaknya dan sepantasnya kita berikan kepada dia. Karena dia majikan kita. Ngerti gak saudara? Jadi kalau kita sudah berkorban, kita sudah melakukan banyak hal, gak perlu digembar-gemborkan. Gak perlu ngomong, ini kalau gak ada saya nih, gereja ini gak jalan. Sekali lagi bukan di sini. Ini kalau gak ada saya nih, gak mungkin pelayanan di gereja ini bisa jalan. Siapa penyumbang terbesar secara keuangan di gereja ini? Saya. Siapa yang punya relasi banyak, koneksi di mana-mana, sehingga bisa melakukan banyak hal yang luar biasa untuk sebuah kota? Saya. Siapa yang punya pengaruh besar di masyarakat sehingga gereja ini bisa eksis? Saya. Sekali lagi bukan di sini. Tapi ada orang-orang yang begitu. Saya, saya, dan saya. Saya adalah orang yang penting. Saya ini sangat dibutuhkan. Saya itu paling dibutuhkan. Kalau gak ada saya, gak jalan gereja ini. Hati-hati ngomong begitu ya. Karena saudara lagi gak ngomong sama pendeta. Atau lagi gak ngomong sama orang-orang gereja. Saudara sedang berhadapan dengan sang penguasa alam semesta. Dan saya mau bilang, Tuhan itu bisa pakai sesiapa saja. Gak harus saudara. Kalau memang saudara gak mau dipakai, ya Tuhan akan cari orang lain. Banyak gak yang mau dipakai Tuhan? Halo? Banyak. Kita ini replaceable. Kita gampang digantikan, saudara. Jangan pikir kalau gak ada saya. Eh, elah. Tuhan bisa bangkitin lebih banyak orang-orang. Untuk membuat gerejanya, untuk membuat pelayanannya, selalu maju di dalamnya. Ini saya juga ngomong sama diri saya sendiri. Saya juga bisa digantikan. Kapan saja. Makanya nama saya mission pastor. Gak abadi. Namanya juga mission. Tadinya di Bangkok. Sekarang di Seoul. Gak tahu besok kemana. Mission. Jadi bisa di rolling kapan saja. Jadi saya juga selalu menjaga hati. Ya, segala sesuatu itu sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itu bisa di stop. Kapan saja. Amin. Gak ada yang abadi. Jadi kalau saudara sekarang diberi kepercayaan melayani. Itu sebuah kehormatan. Itu sebuah kehormatan. Jadi gak perlu digembar-gemborkan untuk menarik perhatian orang. Sama. Kerendahan hati juga gak perlu digembar-gemborkan saudara. Ada orang yang begitu terobsesi sama dirinya sendiri gitu ya. Sampai dia ngomong gitu. Menjelek-jelekan dirinya sendiri ya. Kalau dipuji. Wih kamu pelayanannya bagus. Enggak. Saya sama jelek pelayanannya. Kamu tadi nyanyi suaranya bagus. Enggak. Saya sama suaranya jelek. Padahal suaranya bagus. Sudah pikir itu rendah hati. Halo. Padahal memang suaranya bagus. Harusnya apa? Terima kasih. Itu anugerahnya. Tapi enggak. Kita enggak. Saya sama jelek. Saya ini siapa sih binatang jalan. Dari kumpulan yang terbuang. Enggak benar suara kamu bagus. Enggak suara saya. Suara saya kayak apa? Fales-fales. Padahal enggak fales. Suaranya memang benar-benar bagus. Tapi dia bilang enggak fales. Miring sana, miring sini. Memalukan. Itu dia lagi apa saudara? Dia lagi menarik perhatian orang untuk ngomong apa? Wih, humble. Itu bukan humble saudara. Orang humble itu enggak akan berbicara lebih dari yang seharusnya. Dia juga enggak akan berbicara kurang dari yang seharusnya. Enggak. Orang humble adalah orang yang punya gambar diri yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Saya debu tanah, enggak ada nilainya, tapi saya gambar dan rupa Allah. Bernilai. Itu orang humble. Jadi kalau dibilang bagus, katakan apa? Iya, thank you. Itu anugerah Tuhan. Enggak perlu menjelek-jelekan diri sendiri supaya orang bilang saudara, humble. Iya budaya Asia tapi gitu sih ya. Kalau dipuji. Kalau dipuji bilang apa? Thank you. Itu anugerahnya. Amen. Iya, akui saudara. Memang saudara punya kemampuan. Memang saudara punya keterampilan. Tapi kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara enggak perlu jelek-jelekin diri saudara sendiri supaya saudara menarik perhatian orang menjadi seorang yang rendah hati. Itu bukan rendah hati. Itu sombong. Karena saudara sedang terobsesi dengan dirimu sendiri. Narsis. Enggak perlu digembar-gemborkan saudara. Halo? Enggak perlu. Bahkan kalaupun kita berkorban gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian. Enggak perlu digembar-gemborkan. Enggak perlu. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Katakan amin. Dan kalaupun kita sudah berkorban habis-habisan dan Tuhan tidak nuruti apa yang kita inginkan. Kita juga enggak perlu kecewa. Kita enggak perlu ngancam Tuhan. Menggugat Tuhan. Ada banyak orang-orang kepahitan sama Tuhan. Sampai mereka bilang, enggak ada Tuhan-Tuhanan. Enggak ada gereja-gerejaan. Aku mau jadi ateis saja sekarang. Enggak ada Tuhan di dunia ini. Kenapa? Hidupku pedih. Pahit. Padahal aku itu sudah melayani sejak sekolah minggu. Aku sudah memberi persembahan sejak SD. SD, SD. Maksudnya elementary school. SD. Aku udah Tuhan-Tuhan. Tapi hidupku. Dan akhirnya enggak. Saya ngomong fakta nih saudara. Ada banyak orang jadi ateis. Bukan karena mereka mau jadi ateis dari awal. Tapi kalau saya dengar banyak kesaksian. Orang-orang berubah hatinya. Karena mereka melihat. Tuhan enggak nuruti apa yang mereka minta. Tuhan enggak mengikuti apa yang mereka mau. Itu sebab mereka bilang. Tuhan enggak adil. Enggak ada Tuhan di dunia ini. Pahit hidupnya. Dan saya bisa mengerti itu. Saya enggak akan mengejudge atau menghakimi orang itu. Dia butuh waktu. Amin. Kalau ketemu orang itu. Doakan. Lagi pahit hatinya. Doakan. Dia butuh. Butuh waktu untuk dipulihkan. Terima dan kasihi saja orang itu. Sudara. Enggak perlu berdebat apologetika kalau orang begitu. Dia enggak perlu debat pengetahuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Enggak perlu. Enggak perlu. Orang pahit kok sudara debat. Pakai firman. Tuhan berkata. Dari mana hati nurani kalau bukan moralitas. Moralitas dari mana. Meaning of life dari mana kalau bukan. Nah jangan. Dia enggak butuh soal itu. Karena hatinya pahit. Sudara enggak usah jelasin. Soal moralitas dari mana. Relasi dari mana. Itu kalau bukan dari Tuhan. Meaning of life dari mana. Enggak usah. Pasti ditolak. Orang hatinya lagi pahit. Dia enggak butuh pengetahuan. Dia butuh apa? Kasih. Dia butuh apa? Penerimaan. Jadi kita cukup menerima dan mengasihi dia. Enggak usah ngomong tentang teologi ya. Kalau orang lagi pahit begitu sudara. Kecuali orang lagi fine-fine aja. Ngajak debat teologi ya. Oke kita jawab. Tapi kalau misalnya orang lagi pahit. Jangan. Didoakan aja. Dikasihi aja. Diterima aja. Udah. Selesai. Jadi kita memang harus mengerti setiap orang sudara. Tuhan Yesus aja ngerti kok. Bahwa murid-muridnya itu bisa rawan. Kalau sudah baca Injil Lukas ini. Tadi kan kita cuma baca ayat 10. Sebenarnya ada ayat-ayat sebelumnya sudara. Itu di ayat 1 sampai 6. Saya baca cepat aja ya. Tuhan Yesus itu berbicara mengenai tiga hal. Yang pertama. Tuhan Yesus di ayat 1 dan 2. Itu sedang berbicara mengenai kebenaran. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut. Daripada menyesatkan salah satu orang dari orang-orang yang lemah ini. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah mengajarkan murid Yesus harus hidup benar. Tidak boleh ada penyesatan. Ayat 3 sampai 4. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai pengampunan kepada murid-muridnya. Jagalah dirimu jika sudah membuat dosa. Tegur. Jika lo yang menyesal ampuni dia. Bahkan jika lo yang berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari. Tujuh kali ya kembali kepadamu dan berkata aku menyesal. Yesus bilang gini. Engkau harus mengampuni dia. Yang ketiga Tuhan Yesus mengajarkan di ayat 5 sampai 6. Yesus bicara soal iman. Faith. Jagalah. Sorry. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Ini keren ini ayat 1 sampai 6. Tuhan Yesus mengajar tiga hal. Kebenaran, hidup benar, pengampunan. Yang ketiga apa? Iman yang hebat. Bisa memindahkan. Iman yang bisa memindahkan. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa kalau orang bisa hidup benar, orang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia, orang bisa punya iman yang hebat, itu rawan sekali dengan yang namanya kesombongan. 1 sampai 6 Tuhan Yesus ngomong itu tapi di ayat 10-nya sekakmat. Kenapa Yesus ngomong ayat 10, 1 sampai 6? Karena Yesus tahu orang-orang yang hidup, merasa hidupnya bisa benar. Orang-orang yang merasa bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Orang-orang yang bisa punya iman yang hebat, nyembuhin orang. Yang gak perlu tumpang tangan bahkan, cuman ngomong aja. Jadi kayak Tuhan Yesus melalui video call aja gitu. Terima kesembuhan. Sembuh orangnya. Ada gak? Halo, ada gak? Ada saudara. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa ada gak? Ada saudara. Cukup video call aja. Sembuh orangnya. Itu bahaya. Karena bisa merasa dia punya kerohanian level atas. Yang lain semua gak level. Makanya di ayat 10 Tuhan Yesus kakmat. Apapun yang kamu lakukan. Selalu ingatkan kami adalah unworthy servant. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dan ini Tuhan Yesus kasih ilustrasi di ayat 7 sampai 9. Sebelum muncul ayat 10, itu ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus kasih ilustrasi, saya baca ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Ini yang bicara Tuhan ya, majikannya. Layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah sang Tuhan majikan harus berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Lalu muncul ayat 10 yang tadi kita baca. Jadi Tuhan Yesus ini kasih ilustrasi. Yesus kasih ilustrasi gini, saya kasih ilustrasi sama saudara. Saya jelasin ilustrasinya, saya kasih ilustrasi lagi. Saya jelasin ilustrasi Tuhan Yesus kepada saudara. Jadi seorang hamba yang bekerja di ladang itu pastikan capek banget ya. Laper gak sih? Halo? Laper saudara. Tapi kalau dia pulang nih, udah capek, udah lapar, pengen makan. Terus Tuhannya ngomong, aku lapar, aku mau makan. Hamba itu gak akan menunda. Dia gak akan bilang gini, kalau orang Jawa bilang, seh, 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 seh. Dia gak akan bilang, nanti-nanti dulu Tuhan. Aku ini udah kerja seharian, aku ini lapar, aku ini capek. Aku dulu dong yang makan. Tuhan nanti, Tuhan kan dari tadi di rumah. Ya Tuhan sabar ya, saya makan dulu. Ntar kalau saya udah kenyang, udah minum kopi. Habis makan minum kopi kan. Kalau saya sudah makan, saya sudah minum kopi, udah tenang, udah relax. Baru saya buatin makanan untuk Tuhan. Tuhan, tunggu ya. Ada gak hamba yang begitu? Meskipun hamba itu capek, meskipun hamba itu lapar. Kalau dia pulang, Tuhannya bilang, sediakan aku makanan. Apa yang akan dilakukan oleh hamba itu? Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Dia akan buat solong tang, dia akan buat bul gogi. Kimchi-nya juga ditambahin. Ya sebentar lagi saya beli itu sana. Dia akan buat yang enak saudara. Betul gak sih? Untuk the master, majikanku. Benar gak? Dia gak akan mendahulukan kepentingan dia. No, less of me, more of you. Tuhan minta makan. Saya buatin makanan yang terbaik. Bagimu senap hatiku. Dan senap jiwaku. Giving my best. Saat Tuhannya kenyang, Tuhannya juga bilang kok boleh makan dan minum. Baru kita. More of you and less of me. Saudara itulah hamba. Beda banget ya dengan paradigma dunia sekarang. Emang udah rusak dunia ini. Sudah broken world udah. Sekarang dunia apa? Nuntut. Nuntut. Tuhan dituntut. Tuhan digugat. Tuhan diancam. Waduh kacau. Tuhan berhutang sama aku. Karena aku sudah banyak jasa. Jadi Tuhan itu harus berterima kasih sama aku. Tuhan itu harus. Karena berhutang. Ya harus ngikutin semua yang aku inginkan. Siapa elu? Kalau malaikat bisa ngomong. Emang bulan doang yang bisa ngomong. Kalau malaikat bisa ngomong. Siapa elu? Papa. Herodes aja ditampar sama malaikat. Tahu gak ada ayatnya itu. Herodes ditampar sama malaikat. Karena sombong banget. Sombong amat. Ditampar saudara. Tapi kita bersyukur ya. Kasih karunia Tuhan itu. Dia gak panggil malaikat untuk nampar kita. Padahal kita sering nuntut-nuntut Tuhan. Sekali lagi bukan disini. Kita sering ngancem-ngancem Tuhan. Kita gugat Tuhan. Ya wow. Kalau hamba itu gak mikir Tuhan hutang sama dia. Kita yang hutang sama Tuhan. Bukan Tuhan yang hutang sama kita. Kenapa saya bilang kita yang hutang sama Tuhan? Kita ini pendosa. Udah debu tanah. Pendosa lagi. Melawan, memberontak kepada Tuhan. Kita itu layak. Upah dosa adalah maut. Upah artinya layak. Upah artinya layak. Kita layak terima maut. Tapi enggak kan? Enggak. Tadi kita perjamuan kudus. Kita gak terima maut. Tuhan gak memperlakukan kita dengan keadilan. Dia memperlakukan kita dengan grace. Kalau Tuhan memperlakukan kita dengan keadilan. Saudara dan saya habis semua. Kita gak ada satupun layak berdiri di hadapan Allah yang suci dan sempurna. Gak ada yang berbuat baik. Gak ada yang benar. Semua manusia gak ada yang baik. Gak ada yang benar. Semua udah berdosa. Di mata Tuhan ya. Kalau di mata kita ada orang baik. Ada orang benar. Di mata kita. Tapi kalau di mata Tuhan gak ada. Karena dia suci. Dia sempurna. Gak ada yang baik. Gak ada yang benar. Kita semua layak dihukum. Tapi kan kita gak dihukum. Karena salibnya kita dibebaskan dari penghukuman. Siapa yang berhutang? Kita yang berhutang. Makanya ada lagu Dengan Apakan Ku Balas. Saya undang para pelayan maju ke depan. Segala kebaikanmu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin untuk firman Tuhan. Hari ini saya bagi hal yang sederhana. Dua. Dua. Dua poin aja saudara. Kalau saudara mudah tersinggung. Saudara mudah komplain. Bersungut-sungut dengan hidup ini. Waduh. Kita harus cek hati tuh. Kalau kita sensitif banget. Kita gampang marah. Kita mudah komplain. Kita salahin situasi. Salahin orang. Salahin keadaan. Salahin Tuhan. Bahkan kita berani salahin. Siapa kita saudara? Debu tanah. Pendosa. Siapa kita? Siapa kita? Sehingga pencipta alam semesta jagad raya harus selalu nurut dan mengikuti apa yang kita inginkan. Wow. Hari ini ayo teduhkan hatimu. Tundukkan hatimu. Sehingga pencita alam semesta. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih